Intro Pasca aksi teror ledakan bom bunuh diri yang terjadi di rumah dari terduga teroris Abu Hangzah yang ditangkap Densus 88 anti teror Mabes Polri di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecapatan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Berikut keterangan yang diberikan Karopenmas Divisi Umas Polri Brikjenpol, Dedy Prastio saat menggelar konferensi pers mengenai kelanjutan kasus tersebut yang dilaksanakan di ruang lobi utama gedung di Fumas Mabes Polri, Jakarta. Sampai dengan hari ini dari Densus 88 sudah menambahkan 7 pesan kalan terorisme. Dari 7, ini ada fenomena menarik. Kemarin sudah disampaikan AH ditangkap dulu, setelah AH, selalu beberapa orang di Densus 88, kemudian ATA, dan ZP atau OCR. Kemudian ditangkap, setelah itu ada 2 orang, yang satu orang adalah orang laki-laki, yang bernama penisiannya si A, kemudian yang satu lagi adalah R. R ini direkrut oleh AH, memang sebagai calon istri keduanya. cuma pola rekrutannya, dia juga pola yang baru itu perempuan. Dari Jakarta, tim liputan Tri Brata TV, salam Tri Brata. di sini dipanggap terus ke sehariannya dan posisi mantan ini. Terima kasih.